Intro Kita semua pasti mengenal dengan bumbu dapur yang satu ini. Bahkan orang yang jarang memasak sekalipun tahu bahwa ini adalah bawang putih. Rempah-rempah satu ini memang menjadi penambah cita rasa hampir di semua jenis masakan. Tanaman yang memiliki nama latin Allium sativum berasal dari Asia Tengah di antaranya China dan Jepang. Hingga kini negara penghasil bawang putih terbesar di dunia masih diduduki oleh China dan diikuti oleh India di mana kedua negara ini memiliki lahan yang lebih luas dengan tenaga manusia yang lebih murah. Lalu bagaimana peran teknologi dalam pertanian bawang putih ini? Cerita pertanian bawang putih ini bermula dari panen akhir tahun ini. Dimana sebagian bawang putih melewati mesin pemecah yang akan memisahkan setiap siung bawang putih dari bonggolnya. Kemudian setiap siung yang sudah terpisah akan melalui sabuk conveyor berjalan dan pekerja akan memilih biji bawang terbaik dengan kriteria besar dan bebas penyakit yang akan ditanam pada musim tanam selanjutnya. Setelah siung bawang putih pidian terkumpul, akan disimpan dan menunggu musim tanam dimulai. Sementara itu, di ladang kebun bawang putih yang memiliki luas hingga 3.000 hektare, Petani sedang membajak lahan untuk mempersiapkan musim tanam selanjutnya. Pembajakan lahan ini akan dilakukan dua kali. Dimana pembajakan pertama akan menggunakan garpu dan piringan yang lebih dalam masuk ke dalam tanah disertai dengan penyebaran pupuk dasar selama proses pembajakan. Bawang putih, subur dibudidayakan pada tanah dengan pH netral antara 6,5 hingga 7. Setelah lahan dibiarkan 10 hari, setelah pembajakan pertama, petani akan mengecek kondisi tanah dan jika sudah memenuhi syarat, kemudian petani akan melakukan pembajakan kedua. Sembari membuat barisan area tanam, sehingga mempermudah mesin untuk melakukan pekerjaannya. Setelah lahan siap dan selang irigasi terpasang. Selanjutnya, bibit bawang putih akan dimasukkan ke traktor penanam otomatis, yang dapat menanam 5 hingga 10 baris bawang putih sekaligus, tergantung jenis mesin traktor yang digunakan. Beberapa jenis traktor penanam masih memerlukan tenaga manusia pada bagian belakang mesin untuk memastikan mesin mengambil siung bawang dengan baik. Untuk lahan 3.000 hektare, biasanya menelan hingga 32.000 ton siung bawang putih dalam satu tahun. Setelah berumur 15 hari, akar bawang putih mulai tumbuh ke bawah dan menyebar ke dalam tanah, dan daun mulai tumbuh ke atas. Kemudian pada usia 35 hari, pemupukan kedua akan dilakukan melalui sistem irigasi, sehingga membuat proses pemupukan lebih efisien. Salah satu keunggulan bertani bawang putih adalah, petani tidak perlu terlalu khawatir tentang serangan dari serangga yang memakan tanaman mereka. Karena bawang putih, memiliki senyawa belerang di dalamnya yang memberikan bau menyengat. Hal ini bekerja seperti pesticida alami. Walau begitu, petani harus tetap waspada terhadap serangan jamur dan penyakit di tanah lainnya. Kabar buruknya, jika ladang terinfeksi jamur atau penyakit tanah lainnya, memungkinkan ladang tidak akan bisa ditanam lagi di sana. Kemudian setelah melalui proses perawatan dan pemeliharaan yang panjang, sekitar 6 hingga 9 bulan, tiba saatnya musim panen di musim panas. Petani mengetahui waktu panen yang tepat dengan melihat dan menghitung jumlah daun pada tanaman. Setelah memasuki musim panen, irigasi dihentikan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh petani untuk memanen bawang putih mereka. Setiap cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara pertama, ketika masuk musim panen dan bawang putih sudah tumbuh sempurna dan tua, beberapa petani akan langsung memanennya ketika daunnya masih hijau dan segar, serta tanah masih basah. Proses pemanenan ini biasanya menggunakan mesin traktor pemanenan khusus yang bekerja dengan mencabut bawang putih dari tanah. Kemudian memotongnya di pangkal, selanjutnya mengumpulkannya di bagian bak penampung bagian belakang. Panen seperti ini terhitung paling awal yang bisa dilakukan. Namun sayangnya, mesin seperti ini akan membawa banyak tanah ke dalam bak hasil panen, yang membuat pekerjaan ini tidak selesai di sini. Petani harus berurusan dengan memisahkan tanah dari bawang hasil panen. Sementara itu, tidak ingin berurusan dengan banyak tanah di hasil panen, petani akan mengirim traktor pemotong yang akan mengangkat tanaman bawang putih dari tanah, sehingga akarnya tercerabut. Kemudian membiarkan bawang putih beserta tanah mengering sekitar 2 minggu, hingga siap dipanen. Setelah tanah di sekitar bawang putih mengering, mesin traktor pemanen yang hampir sama akan melakukan pekerjaannya. Sedangkan untuk hasil paling bersih dan masih diandalkan di negara maju seperti Amerika adalah cara manual, yaitu dengan mengirim banyak pekerja untuk melakukan pemanenan langsung di ladang. Pekerja mengambil bawang putih satu persatu, memotong akar dan daunnya, dan meletakkan umbi bawang putih di tempat kayu terbuka untuk dikeringkan selama 2 minggu lagi. Pemanenan ini adalah yang paling bersih dibanding 2 cara sebelumnya. Setelah hasil panen terkumpul, bawang putih akan dimasukkan ke sabuk konvair berjalan untuk dibersihkan dari kulit luar. Beberapa konsumen suka dengan produk bawang putih yang sudah dikupas untuk produk dalam kemasan. Sementara itu, untuk konsumen yang lain, lebih suka bawang putih dalam bentuk bonggolan karena lebih awet untuk disimpan dan tahan lama. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!